What's up guys, welcome back to Time Out! umurnya masih 25 tahun dan pengalaman nya cukup oke juga menurut gue ada seorang bermain untuk Florida State University di NCAA dan kalau gak salah informasi dia tuh sempat bermain untuk Charles Hornets di NBA Summer League dan musim lalu pun Monte bermain di salah satu liga terbaik di Asia yaitu Liga Jepang so, ngomongin tentang Monte sendiri dia ini kalau menurut gue akan multifungsi nih untuk Charles Tets Indonesia jadi dia tinggi saiznya oke dan juga power banget mainnya sehingga dia bisa bermain di multiple position nantinya untuk Charles Nets Indonesia tapi kalau gue liat videonya Monte ini atletik banget dan juga spesialis untuk defense jadi nanti ini mungkin dia 1 defensive stoppernya Charles Nets Indonesia lalu kita ke pemain nomor 2 nomor 2 ada Stephen Hurd nah Stephen Hurd ini seorang big man tingginya 2m 11cm umurnya juga 25 tahun sempat bermain untuk Kansas State University ini alumni nya sama nih kayak Mark Tavius Irving kalau di IBL jadi di tahun senior year nya itu Stephen sempat bermain bagus banget nih melawan salah satu sekolah terbesar mungkin sekolahnya Andrew Wiggins dan juga sekolahnya Joel Embiid yaitu Kansas dia sempat bercatak 14 poin dan 11 rebounds nah tahun lalu pun ngobong asara itu si Stephen Hurd ini sempat bermain di salah satu tim terbaik di Qatar yaitu Al... sorry... Arrayan nah jadi Stephen Hurd ini memiliki resume yang bagus juga dan kebolehan dari game itu dia punya soft touch banget ya around the rim mid range game nya nembaknya juga bagus dan untuk seorang pemain yang sangat tinggi ini juga dia memiliki memiliki ability untuk nembak 3 poin so... salah satu pick up yang bagus juga menurut saya untuk jelasin Indonesia dan yang terakhir ada Maxi Esho ini orang masih namanya udah gak terlalu familiar banget di Clipping Fans ABL karena musim lalu Maxi Esho ini sudah bermain di ABL bersama Sidon Heat Maxi Esho sebenernya tingginya sekitar 2 meter 3 seti juga umurnya 28 tahun dan Maxi Esho ini kalau gak bisa ngomongin terlalu gue juga karena kalian sudah nonton udah tau ini power forward yang bermain sepertiga menurut saya dia bisa buang handlingnya bagus bisa ngembak 3 poin dan dia kalau layup pun layupnya tuh bisa atletic move banget seperti seorang god jadi... gue suka banget sih dengan kick up-nya Maxi Esho dari Chalice Nets Indonesia menurut saya Maxi Esho ini bisa menjadi salah satu pemain terbaik nantinya di Chalice Nets Indonesia dan strateginya Chalice Nets Indonesia pun gue suka banget ya mereka menambil 3 pemain frontcourt untuk world importsnya mereka jadi gue membayangkan nanti itu starting line up-nya Wong Melong main point guard Branding Jawa main shooting guard Monte Branding main small forward Maxi Esho bisa balik ke posisi naturalnya kayak jadi power forward lalu di center ada Steven Hurd lalu dari cadangan pun ada beberapa pemain lokal yang bisa di rotasi yang pertama ada Sanji Kusuma shooter andalan Echalice Nets Indonesia lalu ada defense mereka juga Fikman Medroho dan yang gue pengen melihat banyak menit juga adalah Arif Hidayat dan Wisnu serta Katon jadi ini lumayan stack banget menurut gue dan mereka memiliki kesempatan besar banget menurut gue untuk masuk ke playoff di musim ABL mendatang ini lalu selain kita ngomongin selain tidak ngomongin pemain gue ngomongin tentang pelatih baru mereka juga pasti akan berbari-bari nganyain tentang pelatih baru mereka namanya Brian Rauhsem kalau gak salah sebut pronunciation gue sama belakangnya jadi dia sempet bermain di NBA selama 3 busing sempet melatih tim top cut atau juga seperti tempatnya Steven Hurd bermain yaitu Arif Ryan tahun 2012 lalu dan kalau gak salah mesin lalu dia sempet melatih di Vietnam jadi kalau udah punya pengalaman latih di South East Asia itu gak modal yang bagus banget sih untuk pelatih baru Jalas Nasih Indonesia ini jadi dia udah tau lah kira-kira permainan di South East Asia seperti apa dan mungkin udah punya scouting report juga ataupun beberapa pemain second hit so itu nilai plus sendiri dan yang unik adalah kalau gue lihat videonya channelnya Charles Horner kayaknya coachnya Brian Rauhsem Ritman sedang lagi ada di opening night di Charles Horner jadi gue gak tau itu bener apa enggak jadi gue harapkan sih mungkin gue rasa mungkin coach Brian kembali lagi ke Indonesia jadi mungkin dia ada acara diundang oleh Charles Horner penyempatkan diri untuk kesana dia disebutnya soal salah satu Fortnite's legend jadi itulah resume dari coach Brian Rauhsem untuk Charles Hens Indonesia so I'm very excited untuk ABL musim ini supaya kalian tau ini akan menjadi salah satu musim ABL yang paling kompetitif sepanjang sejarah sih menurut gue so guys thank you guys for watching jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment dan jangan lupa untuk subscribe juga thank you guys for watching I'll see you guys next video peace peace you you